Pelaksanaan Pilpres yang semakin dekat membuat dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden semakin gencar mengumpulkan dukungan. Usai berbun dukungan ulama dan alumni perguruan tinggi, kini kedua paslon sama-sama berbun dukungan dari Purnawirawan, TNI, dan Polri. Semakin ketatia persaingan meraup elektabilitas di dalam pelaksanaan Pilpres 2019, kedua kubu pasangan calon semakin dikit mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan. Bukan hanya ulama dan alumni universitas, kedua kubu baik pasangan calon nomor 01 maupun 02, kini berharap dukungan dari Purnawirawan, TNI, dan Polri. Sebanyak 4.000 orang yang terdiri dari perwakilan Purnawirawan, TNI, Polri, alumni universitas, dan relawan sejahateng dendehye hadir dalam acara pidato kebangsaan Prabowo menyapa di Yogyakarta. Mereka meneklarasikan diri untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019. Ketika yang kuat, kesadaran dan keikhlasan yang tinggi, tanpa pamrih serta tanpa tekanan dari siapapun, menyatakan siap memberikan dukungan sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Prabowo-Haji. Meski bukan seorang Purnawirawan, Joko Widodo juga mendapatkan dukungan dari Purnawirawan TNI. Lebih dari seribu relawan yang tergabung dalam Bravo 5 Solo Raya meneklarasikan dukungannya untuk pasangan nomor urut 01 dalam Pilpres 2019. Sejumlah tokoh turut hadir, termasuk Menko Kemaritiman RI sekaligus Purnawirawan TNI, Hupin Sarfan Jaitan. Mereka berkomitmen memenangkan suara Joko Imaruf Amin 90 persen di karya sederah Surakarta. Dalam menuntukkan sikap politik, Purnawirawan berbeda dengan anggota TNI aktif. Purnawirawan tak lagi memiliki keterikatan garis komando, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya. Dukungan dari kalangan Purnawirawan TNI tetap menjadi keuntungan tersendiri bagi kedua kubu pasangan calon. Tidak hanya Purnawirawan, dukungan dari kalangan manapun dapat menjadi kekuatan tambahan bagi masing-masing paslon di tengah persaingan meraup elektabilitas yang semakin ketat. Tim Liputan Ayus melaporkan.